Saya tanggung jawab masak-masak Insiden mengerikan terjadi di salah satu armada bus Transjakarta Pada selesai 7 Juni 2022 sekitar pukul 11.30 WIB Pasalnya seorang pencobet ikut masuk dan beraksi di armada bus tersebut Yang mengerikan pencobet itu membawa senjata tajam berupa pisau demi melancarkan aksinya Bahkan ia tak segan menggunakan pisau tersebut dan melukai seorang penumpang di dalam bus Suasana ngeri itu terekam di video unggahan akun Instagram at Merekam Jakarta Terlihat penumpang bus yang masih dalam suasana tegang setelah pencobet itu terciduk beraksi Seorang pencobet bersenjata tajam terpergok saat beraksi di dalam Transjakarta Di kawasan Semanggi, Karet, Semanggi, Setia Buti, Jakarta Selatan Tutur at Merekam Jakarta Lantaran ketahuan penumpang pelaku membuang barang buti berupa handphone Penumpang yang kesal sempat memukul pencobet tersebut Copet terciduk saat beraksi di Transjakarta sempat membawa pisau dan menusuk penumpang Namun yang lebih mengerikan sang pencobet kemudian mengeluarkan senjata tajamnya Dan memaksa turun di halte Semanggi Suara teriakan penumpang terdengar tumpang tindih Meski kemudian mereka kompak meminta sopir untuk menghentikan bus dan membuka pintu Pasalnya ada seorang penumpang yang ikut tertusuk pisau yang dibawa pencobet tersebut Namun sampai video berakhir tidak diketahui bagaimana nasib penumpang yang sempat terkena tusukan pisau sang pencobet Perekam video sendiri sempat mengabadikan rupa sang pencobet Yakni menggunakan tas berwarna biru, caket abapu, dan topi merah Video yang syarat akan ketegangan ini tentu menarik perhatian banyak warga net Banyak yang kemudian menyayangkan lemahnya keamanan di transportasi umum termasuk Transjakarta Terima kasih telah menonton!